hai oke kembali lagi di channel dr.rc kali ini saya membuat handphone holder istilahnya ini ya ini membuat 3D printingnya ini dari modelnya model kuda ini ya tapi untuk nanti naruh handphone di sini nih ya ordernya di handphone taruh di sini nanti nih handphone holder ya Oke ini sudah jadi di print jadi sekarang kita tinggal copot-copot ininya nih apa supportnya sama kita alus-alusin dikit ya Oke kita sekarang lihat ya Nah ini saya harus cabut dulu pro ininya nih supportnya dan mencabut support itu adalah sesuatu yang sangat menyusahkan dan menyulitkan bagian yang sangat susah dan menyulitkan ya Anani dan nempel disini ya lalu nanti kalau dicabut ada masih salah kena ininya kepotong lah segala macem inilah bagian yang sangat sebetulnya tidak sukai tetapi mau tidak mau harus dilakukan Oke sekarang kita copot supportnya satu-satu ada satu-satu yang sangat mencabut Oke akhirnya jadi juga ya supportnya sudah saya cabutin semua nih Nah sekarang ini ceritanya kuda ini ya lagi nahan holder handphone disini nih Oke sekarang kita akan coba ya dari sisi 360 derajat kita lihat detailnya oke mari kita lihat Oke ya ini sudah jadi jadi nih kita bisa lihat detailnya 360 derajat untuk handphone holder ini pakai ininya kuda ya bentuknya nih jadi ini kakinya nanti buat nopang handphone atau Android ya jadi coba kita coba ini ya saya ada handphone ini saya taruh ya Nah seperti ini oke ya Nah ini sangat sangat berfungsi ya jadi ini bisa juga benilai jual nih ya Jadi kalau untuk industri kreatif ini sangat tepat ya jadi unik ya jadi kita selama kita membuat produk ini unik dan orang atau konsumen pasti akan cari dan akan tertarik ya banyak holder handphone misalkan ya atau Android ini mungkin yang biasa aja kalau ini kan unik ya kreatif ya kita mungkin bisa ganti bentuknya kuda nih ganti macan kek diganti gajah kek atau ganti monyet kek atau apa gitu ya jadi tergantung kreatif kita nah jadi memang saatnya kita harus sudah berpikir ke industri kreatif Oke ini juga handphonenya bisa saya taruh begini jadi bisa landscape bisa portrait ya Nah ini juga bisa untuk tablet ya tabletnya bisa jadi bisa taruh di apa di Holdernya ini ya mungkin kita bisa sambil ngetik juga ya ke keyboard Oke eh saya kira cukup sekian jadi terima kasih sudah menonton dari awal sampai ketemu di channel dokter RC berikutnya thanks for watching and don't forget to subscribe salam RC selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati